Pemirsa sebelum kita melanjutkan perbincangan kita simak terlebih dahulu grafik mengenai SMS Gelap yang dikirimkan di tahun 2011. Kita lihat ini adalah SMS misterius dalam kasus Antasari Azhar. Isi dari SMS-nya adalah mengenai maaf permasalahan ini hanya kita saja yang tahu. Kalau sampai terbongkar Anda tahu konsekuensinya. Pak Andi ini adalah SMS misterius. Misterius karena sampai saat ini ternyata kita tidak mengetahui siapa yang menjadi pengirim pesan. Ini menurut Anda kejanggalan-kejanggalan seperti apa yang terjadi dalam kasus Antasari ini? Pertama kejanggalan dalam kasus Antasari saya bermula dulu bahwa pada jam 3 subuh tanggal 14 Maret 2009 tiga kompol yang mengaku dari Jatan, Raspol, dan Metro Jaya datang menemui saya di rumah sakit Gatot Subroto. Jadi pada saat itu sudah menyampaikan, menanyakan masalah nama Rani dan motif itu sudah muncul. Itu motif cinta segitiga dan juga bahwa almarhum ditembak dari kaca pintu samping mobil tersebut. Jadi itu sebuah, saya pikir ini kok motif ini langsung muncul? Kok masalah tentang Rani sudah muncul pada saat tanggal 14 jam 3 subuh. Jadi mendekati tanggal 15. Di hari ketika Nasruddin meninggal dunia, langsung ada motif keluar? Langsung ada motif keluar. Nah setelah itu tiba-tiba almarhum meninggal jam 12 siang, tanggal 15 jam 12 siang. Setelah itu bawa ke rumah sakit Cipto untuk otopsi. Pada saat di bawah ke rumah sakit Cipto, ada dua orang yang bernama Elsa Fitri bersama Jeffrey Lumempo itu menemui saya. Saya tidak mengenal orang itu. Mengatakan bahwa kami akan membantu keluarga bahwa ada SMS yang kami diberikan. Pernah diperlihatkan oleh almarhum kepada mereka berdua. Saya tanya Anda siapa? Anda sempat melihat langsung ada SMS itu? Sama sekali tidak pernah. Bahkan saya meminta kepada yang bersangkutan bahwa perlihatkan SMS tersebut kalau memang ada SMS tersebut. Dan ini kemudian yang sedang ditelusuri oleh Pak Adi dan juga antasari bagaimana SMS itu? Ini entry pointnya bahwa ada ancaman dari antasari kepada almarhum mengenai permasalahan dalam intinya itu bahwa cuma kita berdua yang mengetahui kalau terbual masalah ini akan Anda tahu konsekuensinya. Dari situ juga lah kemudian keluarga korban merasa bahwa antasari bukan menjadi pelaku pembunuhan. Iya. Pak Andi? Kita hak yaku lihat 100% bahwa bukan antasarinya. Oleh itu saya katakan bahwa Pak Antasari sudah waktunya Anda berani untuk berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan ini kemudian antasari buka-bukaan. Iya, buka-bukaan. Tapi dari pihak polisi sendiri apakah kemudian menyanggupi ataupun mampu untuk kemudian membongkar siapa pengirim pesan dari SMS misterius ini? Persoalan sanggup tidak sanggup ini adalah tugas kepolisian. Mewujudkan bagaimana proporsionalisme daripada kepolisian itu sendiri dalam mengungkap kasus ini. Oke. Pertanyaan terakhir, antasari sudah belak-belakan tapi menurut Anda sendiri siapa kemudian dalang dibalik pembunuhan kakak Anda? Antasari sudah belak-belakan. Dan antasari yang mengetahui saatnya sekarang adalah antasari harus membuktikan apa yang diucapkan di publik, tugas kepolisian untuk menyelidiki terhadap pengakuan Pantasari. Baik, terima kasih Pak Andi telah di bersama kami. Terima kasih Pak Andi telah di bersama kami.